Pemirsa bantuan sebanyak 117 paket sembako diserahkan kepada warga Kecamatan Tlanaipura yang terdampak banjir. Penjabat Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi, serahkan bantuan tersebut secara simbolis. Penjabat Wali Kota Jambi, Seri Purwaningsi, serahkan bantuan secara simbolis ke masyarakat yang terdampak banjir di Kecamatan Tlanaipura pada minggu 18 Maret 2024. Penyerahan tersebut dilakukan secara bertahap di enam kejabatan, terkhusus di Kecamatan Tlanaipura sebanyak 117 paket. Seri Purwaningsi mengatakan bantuan ini merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi beban warga yang terdampak banjir yang kurang lebih selama 3 bulan ini. Yang dimana di dalam minggu ini debit air semakin naik, yang saat ini statusnya disiaga 2. Lebih lanjut, Seri mengatakan ini merupakan kebijakan pemerintah kota Jambi, sebagaimana apabila banjir sudah masuk tahap siaga 2, maka pemerintah kota wajib memberikan perhatian untuk masyarakat. Pemerintah Kecamatan Tlanaipura Pemerintah Kecamatan Tlanaipura Pemerintah Kecamatan Tlanaipura Karena kondisinya dalam minggu-minggu ini, air full slide yang sejak hari adalah 10 cm, 5 cm, 8 cm, dan posisinya tidak disiap ubah. Dalam minggu ini, maka pemerintah kota Jambi, dikasarkan peraturan milik daerahnya, kita harus menurutkan peraturan kepadamannya yang terdampakkan sebetulnya. Hari ini, saya bersama-sama, dengan semua negara, bersama-sama, memiliki anak-anak yang terdampakkan diri, kami lakukan sembahuk, dan di penumpang-teman yang terdampakkan kita, lompat itu, saya lakukan yang terdampakkan, hari ini, sekarang bersama-sama, bersama-sama, dan saya akan menjadang di nomor, kalau nekuran, dan di alam, dan di alam, dan di alam, dan di alam. Herusha Putra, Jek TV, melaporkan